Intro Seperti yang diketahui, kelapa tua ini jarang dilirik oleh pengusaha pemula Padahal kelapa tua memiliki peluang bisnis yang sangat prospek Terutama untuk digunakan sebagai bisnis jangka panjang Berikut 4 jenis peluang usaha kelapa tua yang menjanjikan untung besar Intro Menjadi eksportir kelapa tua Kamu dapat mempertimbangkan kemungkinan menjadi eksportir kelapa tua Prosesnya tentu tidak akan mudah, tetapi hasilnya juga sejalan dengan usaha Peluang bisnis kelapa tua menjadi eksportir tentu akan lebih menguntungkan dalam hal materi Karena kamu dapat membeli pasar yang memiliki harga jual yang baik Selain itu, semua negara tidak memiliki perkebunan kelapa, jadi potensinya besar Intro Bisnis Sabun Kelapa Selain menjadi bahan baku makanan, kelapa kering juga dapat digunakan sebagai sabun seperti sabun mandi atau sabun cuci piring Untuk lebih menarik perhatian pasar, kamu dapat memproduksi sabun kecantikan organik dengan bahan-bahan alami ekstrak kelapa Jika hasilnya bagus, konsumen tentu tidak akan segan repeat order dan secara sukarela mempromosikannya kepada orang lain Proses pembuatan sabun kelapa tidak mudah, tetapi jika itu dilakukan dengan tulus, hasilnya pasti memuaskan Kerajinan Batok Kelapa Peluang bisnis kelapa tua dengan memanfaatkan batok kelapa telah dibuat oleh banyak orang sejak lama Terutama mereka yang memiliki kreativitas artistik tanpa batas, di mana temburung kelapa dapat diubah menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi Jika kamu benar-benar suka membuat produk DIY dan ingin menghasilkan cuan menggunakan cangkang kelapa, itu tidak terlalu sulit Selain itu, pasar juga sangat menguntungkan, karena keahlian tradisional cukup mencolok Bisnis pupuk organik dari serbu kelapa Peluang bisnis selanjutnya adalah membuat pupuk organik Seperti yang kita ketahui, jika teknik bercocok tanam organik, saat ini diminati oleh petani modern, maka pupuk organik diperlukan Permintaan kuat untuk produk pupuk organik dapat digunakan sebagai peluang bisnis untuk meningkatkan pendapatan Supaya biaya bahan pupuk menjadi lebih rendah, kamu dapat membeli kelapa tua, karena harganya pasti sangat miring Terima kasih telah menonton!